Penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Sumatera Barat merupakan bagian dari program kerja TPPKK Tingkat Sumbar untuk memantau serta mengevaluasi capaian 10 program pokok PKK yang telah dilaksanakan. Pada penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Sumbar tahun 2021 ini ada 5 jenis kategori lomba yang dinilai yakni penilaian tertip administrasi PKK penilaian pola asu anak dan remaja di era digital atau paredi untuk POKJA I penilaian usaha peningkatan pendapatan keluarga atau P2K POKJA II halaman asri teratur indah dan nyaman atau aku hatinya PKK POKJA III dan keluarga gagah bencana POKJA IV Ketua TPPKK Sumatera Barat Harneli Mahyaldi mengatakan Lomba Gerakan PKK tersebut untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan PKK yang terlaksana di tingkat kelurahan Harneli Mahyaldi menyebut Kota Padang termasuk cukup baik dalam menyiapkan Lomba Gerakan PKK apalagi ekspos yang disampaikan Ketua TPPKK Kelurahan Koto Panjang Ikurkoto Nensi Suspita cukup baik dan mampu memukau dewan juri dalam ekspos tersebut Nensi menjelaskan program PKK dari Sekretariat POKJA I, II, III, dan IV telah berjalan sangat baik Harneli Mahyaldi menambahkan selain ekspos yang menentukan proses penilaian dalam Lomba Gerakan PKK yakni kesesuaian di lapangan Ada bagus ya Jadi ekspos tidak menentukan menang tidaknya tapi bagaimana laporan tertulis dan apa yang terjadi di lapangan sesuai gak laporan sebagus apapun ekspos kalau tidak ditunjang oleh di lapangannya maka tidak bisa jadi memang harus sesuai eksposnya seperti itu bagus kemudian di lapangannya bagus, sesuai maka ya itu mungkin bisa akan menjadi juga Menurut Ketua TPPKK Kota Padang Geni Hendry Septa terpilihnya tim penggerak PKK Kelurahan Koto Panjang Ikurkoto atau KPIK mewakili Kota Padang dalam Lomba Gerakan PKK tingkat sumber karena mempunyai kelebihan khususnya terhadap lima kategori penilaian yang telah ditentukan Geni menambahkan PKK Kota Padang akan terus berupaya untuk melaksanakan 10 program pokok PKK di tengah masyarakat sesuai visi dan misi kerakan PKK Ikuti ada lima kategori mulai dari Sekretariat Koja 1, Koja 2, Koja 3 dan Koja 4 Kelurahan KPK memang kami tunjuk dari Kota Padang untuk mewakili Kota Padang yang dilomba gerakan tingkat PKK Provinsi tahun 2021 ini karena kami menilai KPIK mempunyai kelebihan dibanding tim penggerak PKK Kelurahan yang lainnya Dari Padang, Sumatera Barat Tim Liputan Ainews melaporkan